Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Hubungan roh semakin mendalam kita mau bersama-sama untuk saling menasehati dan kita juga untuk belajar firman Tuhan Saudara mari kita pikirkan satu hal dalam hidup manusia sebenarnya apa yang paling penting Lalu orang yang bagaimana yang paling bahagia Untuk hal ini ada yang mengadakan survei untuk mendapatkan jawaban Sebenarnya harus berapa uang yang dimiliki baru bisa merasa bahagia Lalu berapa banyak berapa besar rumah yang dimiliki baru bahagia Atau seberapa besar usaha baru merasa bahagia Saudara menurut penelitian semua ini bukan Ternyata kebahagiaan seseorang itu sangat tergantung bagaimana hubungan dengan orang di sampingnya Jika hubungan sangat baik dengan orang di samping kita Sekalipun yang kita miliki tidak begitu banyak kita akan merasa berbahagia Tetapi jika hubungan kita dengan mereka itu kurang Dengan pasangan kita setiap hari kita bertengkar Hidup di dalam rumah besar pun tidak ada gunanya Pergi ke kantor ribut dengan setiap rekan kerja Walaupun gaji kita tinggi, gaji kita besar, kita juga tidak senang Atau di rumah anak-anak tidak peduli Tidak mau berbicara dengan kita Maka di dalam hati kita akan merasa sangat menderita Saudara ternyata bukan materi Ternyata hubungan adalah paling penting di dalam kehidupan manusia Dan di dalam hubungan saudara ada bermacam bentuknya Tapi baik atau buruk sebuah hubungan dengan mudah dapat melihatnya Mari kita lihat apa yang akan terjadi ketika hubungan kurang baik Hubungan biasanya semakin hari akan menjadi semakin buruk Hari ini kita mau bertanya kepada diri kita masing-masing Apakah hubungan kita dengan orang di samping semakin baik atau semakin mundur Hal yang sederhana jika hubungan semakin buruk Maka akan semakin sedikit pembicaraan kita Ini sangat kentara sekali Coba kita perhatikan orang-orang yang makan di restoran Maka kita akan tahu bagaimana hubungan mereka baik atau buruk Saudara ada yang datang duduk Lalu mereka itu tidak berhenti untuk berbicara Sambil berbicara sambil ketawa caca cici caca Saudara selesai makan masih tetap mengobrol Kemudian tagihan disodorkan masih belum mau pulang Tetapi ada yang makan Makan sampai selesai hanya satu dua perkataan Tinggal dalam satu rumah satu hari tidak banyak yang dikatakan Mengapa? Karena berbicara tidak menyambung Jadi lebih baik diam Saya berkata kamu tidak mengerti Kamu berkata saya tidak bisa terima Cara berpikir tidak sama Jadi diam Lebih baik tidak berbicara Fenomena yang kedua adalah Kalau hubungan tidak baik merasa jarak itu sangat jauh Ada yang berkata jarak yang paling jauh adalah Dari kutub utara sampai kutub seratan Tetapi sebenarnya ada yang berkata bahwa jarak yang terjauh adalah Kamu di sampingku tetapi kamu tidak memahami aku Kemudian ada orang yang merubahnya Jarak di dunia yang paling jauh adalah Aku di sampingmu tetapi kamu sedang sibuk HP Saudara kita juga bisa berterima kasih dengan pandemi ini Karena kita itu harus jaga jarak Dua meter saudara Tidak perlu dekat-dekat Sebab kadang jarak yang dekat Tetapi hati kita sangat jauh Bukan saja dua meter Tetapi mungkin berkilo-kilometer saudara Saudara tanda yang ketiga bahwa saudara Tidak memiliki hubungan yang baik adalah saudara tidak ingin melakukan apapun baginya Dia juga tidak mempedulikannya Karena hubungan kita tidak baik Dia ingin kita melakukan sesuatu Tetapi saudara mengacukannya Selama saya tidak berteriak kepada kamu Kamu jangan meminta saya untuk melakukan sesuatu Saudara ini juga sesuatu yang nyata sekali Yang keempat Jika hubungan tidak baik saudara Yaitu sengaja ingin menyakiti Jika hubungan memburuk saudara Maka salah satu pihak dengan sengaja ingin merugikan pihak yang lainnya Dengan cara apa? Dengan kata-kata tajam Dengan kata-kata yang menusuk Kata-kata yang kasar Dan itu akan melukai perasaan pihak lain Kemudian pihak lain itu akan sedih sekali saudara Nah pada saat kita lihat pihak lain itu sedih Wah kita merasa sedikit nyaman Saudara kita merasa kita sudah menang Sebenarnya kita tidak menang Sebab pada saat kita melukai pihak yang lain Sebenarnya kita sedang melukai diri kita sendiri Sebab di dalam hubungan Hubungan yang dekat Hubungan keluarga Hubungan pasangan suami istri Tidak ada kata menang atau kalah Yang ada adalah kedua pihak sama-sama menang Atau kedua pihak sama-sama kalah Tidak pernah dikatakan Yang seorang pasti menang Yang lainnya pasti kalah Mari kita periksa hubungan kita dengan pasangan kita Dengan keluarga kita Dengan kerabat kita Atau dengan teman Dengan rekan kerja kita Apakah itu baik? Saudara selama pandemi ini hampir semua waktu kita itu bersama-samanya Kebanyakan waktu kita itu tinggal di rumah Bagaimana hubungan kita? Baik atau tidak? Saudara akan diperbesar Akan dapat kita dengan jelas melihatnya Di dalam pemberitaan media Saudara setelah pandemi beberapa negara Bahkan juga termasuk Indonesia Itu banyak orang yang mengantri untuk bercerai Mengapa bisa demikian? Karena pada saat hubungan menghadapi tekanan Saudara maka yang buruk-buruk itu akan muncul Lalu mengapa hubungan kita dengan orang di samping itu sangat kurang? Masalahnya ada di mana? Kadang kita berpikir Ini pihak lain yang salah Orang lain yang salah Kalau dia mau berubah Keadaan akan berbeda Kalau saya tukar orang ini dengan yang baru Wah itu akan menyenangkan Saudara sebenarnya ini bukan akar permasalahan Lalu akar permasalahannya ada di mana? Saudara banyak hubungan di dalam kehidupan kita Tetapi dari sekian banyak hubungan Sebenarnya sumbernya itu Mulanya itu asal dasarnya itu hanya satu Ini adalah hubungan kita dengan Tuhan Sebagai contoh Satu rumah tua Kalau kita lihat temboknya itu retak Apa yang akan kita lakukan? Tembok retak Apakah hanya cukup di chat saja? Jika hanya menge chatnya saja Tidak akan menyelesaikan masalah Tembok yang ada retak Mungkin karena tembok itu bergerak Mungkin rumah sudah terlalu tua Kondasi tidak stabil Ataupun bergeser Ataupun turun Saudara Jadi bukan hanya di chat baru dapat menyelesaikan masalah Kita harus memperbaiki dasarnya Memperbaiki dasarnya ini Ini adalah satu pekerjaan proyek yang sangat besar Sama halnya hari ini Sebelum kita memperbaiki hubungan dengan orang sekitar kita Yang penting adalah kita harus tahu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Setelah terbangun dengan baik hubungan kita dengan Tuhan Maka dengan sikap yang sama dapat memperbaiki hubungan dengan orang di sekitar Saudara di dalam kebaktian doa pagi kita sedang membaca kitab Yeskil Dan di dalam Yeskil pasal yang ke-20 Kita akan melihat ada tiga poin bagaimana membangun kembali hubungan dengan Tuhan Mari kita bersama-sama akan melihat di dalam Yeskil pasal yang ke-20 ayat 6 dan 7 Yeskil pasal yang ke-20 ayat 6 dan 7 Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Tanah yang permai di antara semua negeri Dan aku berkata kepada mereka Biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikan Kemana ia selalu melihat dan janganlah menajiskan dirimu Dengan berhala-berhala Mesir Akulah Tuhan Allahmu Saudara dalam dua ayat ini menggambarkan bahwa hubungan Allah dengan umatnya sebenarnya sangat baik Sebab dari sekian banyak manusia Saudara Allah telah memilih Israel sebagai umat pilihan Dengan tangan yang kuat membawa mereka keluar dari tanah Mesir Saudara bukan ditarik lalu dilemparkan ke sembarangan tempat Tetapi ditempatkan di tempat yang paling baik Yaitu satu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya Saudara tempat itu adalah tempat yang diinginkan oleh berbagai bangsa Sekalipun tidak besar tetapi memiliki segalanya Meskipun tidak besar tetapi tanah itu adalah sangat strategis Atau lebih tepatnya merupakan titik pertemuan tiga benua Asia, Eropa, dan Afrika Jadi tempat itu adalah tanah yang terbaik Tuhan itu sangat mengasihi mereka Lalu bagaimana umat membalas kebaikan Tuhan Saudara sejak keluar meninggalkan Mesir Mulai membawa ke tengah-tengah mereka Hal-hal yang menjijikan yang Tuhan benci Yaitu berhala Umat Israel sejak keluar Mesir Mulai menyembah berhala Lalu mengapa mereka itu bisa terpengaruh untuk menyembah berhala Kapan pertama kali mereka itu menyembah berhala Kita akan lihat di dalam keluaran Keluaran pasal yang ke-32 ayat 1 dan 2 Keluaran pasal yang ke-32 ayat 1 dan 2 Ayat 1 Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundur turun dari gunung itu Maka berkumpulan mereka mengerumumi Harun dan berkata Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia Lalu berkatalah Harun kepada mereka Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu Anakmu laki-laki dan perempuan Dan bawalah semuanya kepadaku Saudara coba kita lihat dalam kondisi seperti apa Sehingga umat Israel itu sampai menyembah berhala Aneh selama di Mesir tidak dicatat mereka itu menyembah berhala apapun Tentu saja ya tidak mungkin mereka itu bisa menyembah berhala Karena sibuk mereka itu budak harus setiap hari bekerja Saudara tetapi coba kita perhatikan Jadi setelah mendapat berkat Tuhan Setelah mereka itu mendapatkan kebebasan Mereka itu mulai menyembah berhala Ayat 31 diceritakan Musa itu naik ke gunung Sinai Untuk menerima 10 hukum Tuhan Dia naik ke gunung dan lama dan tidak turun-turun Saudara pada waktu itu tidak ada telepon Tidak ada HP Sehingga tidak bisa memberitahu kapan atau beberapa hari lagi Tidak ada cara untuk berkomunikasi Dan umat Israel mereka itu tidak sabar menunggu Jadi ayat 1 mengatakan mereka itu datang kepada Harum Apa yang mereka katakan? Marilah buatlah untuk kami Allah Yang akan berjalan di depan kami Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia Saudara mereka berkata kami tidak melihat Musa Perkataan ini sebenarnya menunjukkan bagaimana iman mereka terhadap Tuhan Umat Israel sama sekali tidak ada iman Jadi mengapa seseorang bisa menyembah berhala Yang menjadi dasar utamanya adalah iman terhadap Tuhan tidak cukup Sekalipun telah melihat banyak mujijat Tuhan Namun terhadap Tuhan sama sekali tidak ada iman Mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan Kadang kita berpikir wah kalau sering melihat mujijat Sering mendapatkan berkat pertolongan Tuhan Pasti imannya baik Belum tentu saudara Percaya Tuhan sudah puluhan tahun Pasti imannya sangat baik Ini juga belum tentu Saudara iman baik atau tidak harus ketemu masalah baru Tahu ketemu masalah apa Ketika tidak memiliki kendali atas masa depan Jalan di depan kita terasa buntu Pada saat sepertinya Tuhan tidak berbicara dengan kita Setidaknya tidak memberitahukan kepada saudara Kapan akan menyelesaikan masalah saudara Saudara pada waktu itu baru dapat dilihat Beriman atau tidak Saudara akan menunggu atau saudara akan melakukan sesuatu Jadi orang-orang ini Mereka itu datang kepada harum Lakukanlah sesuatu Buatlah halah Musa pemimpin kita tidak tahu apa yang terjadi dengannya Jadi mengapa seseorang bisa menyembah berhala Sebab di dalam dia tidak ada rasa aman Karena tidak ada rasa aman Maka dia akan membuat sesuatu pegangan untuk menggantikan Tuhan Saudara ini adalah dasar iman seseorang Yaitu juga merupakan akar permasalahan kita Karena di dalamnya tidak ada rasa aman Maka kita ingin berpegang sesuatu untuk menggantikan Tuhan Umpamanya Waktu kecil kita itu sangat miskin Sangat miskin, miskin tidak punya uang Sehingga sangat susah, sangat menderita Jadi setelah besar kita itu dapat uang Sebenarnya kita itu sudah cukup Tidak kekurangan Tetapi karena di dalam hati kita tidak ada rasa aman Kita masih terus berusaha keras mengejar Untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak Kita juga sangat hemat Kita itu sangat irit terhadap diri sendiri Dan juga terhadap orang lain Sebab dari kecil kita itu sudah terdidik seperti itu Merasa kalau tidak punya uang Pasti akan menderita Hidup akan susah Jadi saya akan berpegang kepada uang Dan tanpa disadari Saudara lama-lama kita jadikan uang sebagai berhala Selanjutnya kita lihat Umat Israel berkata Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami Kemudian Harum itu membuat Dari tuangan yaitu anak lembu Kenapa harus anak lembu Saudara lembu emas ini Kalau diperhatikan itu cukup menarik saudara Ternyata bahwa sebenarnya Anak lembu ini melambangkan apa Anak lembu ini melambangkan Sebuah budaya Mesir adalah sebuah negeri pertanian pada waktu itu saudara Dan hanya lembu yang kuat yang bisa menggarap ladang Dengan lembu yang kuat ladang akan banyak hasil Hasil melimpah akan banyak uang Banyak uang ini adalah keberhasilan dunia Jadi selama 400 lebih Saudara bangsa Israel Pasti terpengaruh oleh budaya di Mesir Jangan katakan 400 tahun 40 tahun Saudara 4 tahun saja kita sudah terpengaruh dengan budaya di sekitar Tetapi mereka itu tidak tahu Bahwa budaya ini adalah Tidak berkenan kepada Tuhan Tuhan tidak suka saudara Lalu mereka itu membuat lembu emas itu dari apa saudara Kita lihat ayat yang ke-32 Ayat yang ke-2 Ayat yang ke-2 Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki, dan perempuan Dan bawalah semuanya kepadaku Menjadi satu pertanyaan adalah Mengapa bangsa Israel mereka itu pakai anting-anting emas Saudara mereka itu di Mesir hidup sangat miskin Sebagai budak apapun tidak ada Lalu mengapa tiba-tiba mereka itu punya emas dan perak Ternyata pada malam mereka keluar dari Mesir Orang Mesir itu sangat takut kepada mereka Kemudian memberikan emas dan perak Meminta mereka supaya cepat-cepat tinggalkan Mesir Jadi emas dan perak ini adalah berkat Tuhan Mas dan perak ini adalah kasih karunya Tuhan Saudara Kadang berkat yang Tuhan berikan bisa berbalik menjadi berhalang Berkat pemberian Tuhan dijadikan sebagai sasaran utama tujuan hidup Saudara ini adalah masalah kita pada hari ini Itu sebabnya mengapa hubungan kita dengan Allah itu Suam-suam kuku tidak panas tidak dingin Yaitu seperti pasangan suami istri yang sudah tidak ada perasaan Duduk makan bersama tetapi tidak banyak berbicara Tidak bisa merasakan perasaan pihak yang lain Sebab di dalam hati memikirkan orang lain Sedang memikirkan hal-hal yang lain Umpamanya Tuhan itu memberkati kita dengan pekerjaan yang baik Usaha kita semakin hari semakin besar Sebenarnya usaha ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Pekerjaan ini adalah berkat Tuhan Tetapi kita balikan menjadi tujuan utama sasaran hidup kita Sekarang saya ingin mengejar usaha yang lebih besar Saya ingin jadikan lebih baik Sama dengan dunia Atau Tuhan memberikan kepada kita anak Saudara anak ini adalah berkat Tuhan Mengapa Tuhan memberikan saudara anak-anak Supaya kita dengan baik-baik mendidik mereka Menjadi orang yang takut Tuhan Kelak mereka itu bisa melayani Tuhan di dalam gerejanya Dan juga agar kelak mereka itu bisa masuk ke dalam sorga Tetapi kita itu terpengaruh dengan budaya dunia Anak orang lain di sekolah favorit Anak kita juga harus ada di sana Anak orang lain jenius Anak kita juga harus nomor satu Supaya nomor satu kita mengirim mereka untuk mengambil macam-macam kursus Saudara tentu saja sekolah yang bagus itu tidak salah Kursus juga tidak salah Belajar macam pengetahuan juga tidak salah Tetapi itu bukan tujuan utama hidup anak-anak Jangan kita menambahkan beban budaya dunia kepada anak-anak Kadang kita dari belakang terus mendorong mereka mengejar keberhasilan dunia Saudara seringkali kita menghalangi hubungan anak-anak dengan Tuhan Anak-anak banyak kegiatan sehingga mereka tidak bisa dengan baik-baik menguduskan sehari sabat Hari sabat bukan membawa mereka bersama-sama menguduskan sabat Malah kita itu mengantar mereka mengikuti kegiatan-kegiatan Latihan-latihan untuk meningkatkan pretasi Saudara bangsa Israel mereka itu miskin serama 400 tahun lebih Tuhan memberkati membuat mereka itu kaya Dengan memiliki mas dan perak Mas dan perak ini diberikan kepada mereka Supaya mereka itu ada kesempatan untuk melayani Tuhan Melayani Tuhan apa? Yaitu supaya mereka itu bisa mempersembahkan di dalam pembangunan kemah baik suci Allah Tetapi mas dan perak yang dijadikan Yang diberikan kepada mereka Mereka jadikan sebagai berhala Saudara Apakah Tuhan tidak marah? Tuhan pasti marah Saudara kalau Tuhan marah Tuhan itu sedih Bagaimana hubungan kita itu bisa baik Saudara Saudara ini tidak ada hubungannya dengan Berapa banyak kita datang ke gereja Berapa banyak kita memberi persembahan Berapa banyak kita melayani Ini adalah tentang hubungan dengan hati Jadi hari ini mari kita pikirkan kembali tentang hubungan kita dengan Allah Bagaimana supaya dibangun kembali Adalah merenungkan kembali Hari ini sebagai umat yang percaya apa tujuan hidup kita Apakah kita mengejar dunia atau apakah kita mengejar Allah Apakah kita mengejar kesenangan dunia Atau apakah tujuan hidup kita Supaya Tuhan senang Supaya Tuhan dimuliakan Saudara jadi poin pertama adalah Kita harus menyingkirkan berhala yang ada di dalam hati kita Poin yang kedua yaitu Harus dengan baik-baik Mengingat menguduskan hari sabat Sebab hari sabat adalah hal yang sangat Allah pentingkan Mengapa hari sabat itu sangat penting? Itu dikarenakan Tuhan sendiri yang berbicara Kembali kita lihat Yeskil pasal yang ke-20 Yeskil pasal yang ke-20 kita lihat ayat 11 dan 12 Yeskil 20 ayat 11 dan 12 Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku Dan memberitahukan pelaturan-pelaturanku Dan manusia yang melakukannya akan hidup 12 Coba kita perhatikan ya Hari-hari sabatku juga ku berikan kepada mereka Menjadi peringatan diantara aku dan mereka Supaya mereka mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang menguduskan mereka Hari-hari sabatku ku berikan kepada mereka Mereka yaitu diberikan kepada umat Israel Sebagai apa? Sebagai peringatan Saudara kalau kita baca di dalam terjemahan Mandarin Ditulis sebagai cenci Bukti Kemudian kalau Inggris disana ditulis sebagai Sain Tanda saudara Jadi Alkitab mengatakan sabat adalah Sebagai peringatan Sebagai bukti Sebagai tanda Bukti apa saudara? Hubungan antara manusia dengan Allah Lalu apa yang dimaksud dengan tanda Ataupun bukti? Saudara pada umumnya Bukti sebuah pernikahan adalah Memasang cincin kawin di jari masing-masing Biasanya Biasanya cincin itu sepasang saudara Kalau berlian dua-duanya berlian Kalau emas dua-duanya emas saudara Sebenarnya Apakah cincin itu mahal atau tidak berlian Atau bukan saudara Sebenarnya yang penting adalah Sepasang saudara Jadi pada saat pernikahan Kedua mempelai itu saling memasangkan cincin Memakai cincin tandanya sudah menikah ya Jadi bukan lajang lagi Di luar orang melihat Oh sudah pakai cincin Wah ada yang punya Jadi Tuhan dengan kasihnya Telah memilih umatnya Menjadi seorang seperti mempelai Dan pernikahan ini harus ada bukti Tandanya apa saudara? Bukti yang Allah berikan adalah Memberikan hari sabatnya Jadi kata bukti peringatan ini sangat penting Yaitu seperti cincin kawin Saudara tetapi umat Israel mereka itu Tidak suka hubungan ini dengan Allah Jadi dari awal mereka itu sudah tidak suka Hari sabat Hari sabat Yaitu seperti pasangan Yang tidak puas dengan pasangan hidupnya Ingin cari yang baru Dengan cara apa Itu menyembunyikan mungkin Tanda menyembunyikan cincin kawinnya Tuhan berfirman kepada umat Israel Pada hari sabat Tidak ada mana Jangan pergi memungutnya Saudara mereka itu tidak percaya Tetap saja pergi ingin mencarinya Jadi dari awal mereka itu sudah tidak dengan baik-baik Menguduskan hari sabat Saudara hari ini kita adalah seorang Kristen Saudara adalah umat pilihan Allah Jika tanda yang Tuhan berikan tidak kita kenakan Kita tidak benar-benar menguduskan hari sabat Lalu bagaimana saudara berkata Bapak saudara adalah milik Tuhan Bagaimana saudara berkata bahwa saudara sudah ada perjanjian dengan Tuhan Saudara puji Tuhan Gereja Yesus sejati adalah gereja yang menguduskan hari sabat Dengan benar-benar menguduskan hari sabat Saudara dan saya memiliki tanda bukti Bahwa kita adalah milik Allah Saudara Tuhan Allah sangat mengasihi umat Israel Maka memberikan sabat di salah satu dari sepuluh hukum Hari ini juga saudara dan saya adalah umat pilihan bangsa Israel secara rohani Seperti Allah mengasihi umat Israel Tuhan juga sangat mengasihi saudara dan saya Maka Tuhan juga memberikan sabat untuk kita Jadi kita tidak boleh membuang tanda yang sudah diberikan Tuhan kepada kita Kita lihat di dalam Yesaya pasal yang kelima puluh delapan ayat tiga belas dan empat belas Yesaya lima puluh delapan ayat tiga belas dan empat belas Apabila engkau tidak menginjak-ninjak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku Apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu Dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit dengan kendaraan kemenangan Aku akan memberikan makan engkau dari milik pusaka yakub Bapak leluhurmu Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan Saudara dua ayat ini sering kita baca, sering kita dengar Bahkan mungkin saudara sudah sangat hafal Yaitu ada berkat, ada janji pada hari sabat Dan mulut Tuhan sendiri yang mengatakan Apakah kita sudah mengalaminya? Saudara kita akan bersenang-senang karena Tuhan Disini juga dikatakan akan melintasi puncak-puncak bukit dengan kendaraan kemenangan Yaitu kita akan merasakan semua itu Kalau kita itu mementingkan, kita mengutamakan, kita mengistimewakan, kita menguduskan hari sabat Yaitu dengan cara kita datang untuk membangun hubungan yang erat Hubungan yang karib dengan Tuhan Yesus Saudara hubungan yang baik adalah ada waktu khusus untuk kebersamaan Tidak sedikit saudara pasangan suami istri setelah punya anak Sepanjang hari repot dengan anak Sekalipun setiap hari mungkin di rumah bersama tetapi tidak ada waktu untuk pasangannya Saudara hubungan yang demikian tidak baik Bagi yang sudah lama menikah seharusnya ada waktu tertentu bagi pasangannya Hubungan perlu waktu untuk bertumbuh Perlu waktu khusus yang tidak boleh diganggu Demikian juga saudara di dalam iman kerohanian Hubungan dengan Tuhan perlu dibangun dengan waktu Waktu itu adalah setiap minggu Yaitu pada hari sabat Seperti pada hari ini saudara Kita datang kehadapan Tuhan Mungkin di rumah saudara-saudari mengikuti ibadah Saudara karena pandemi mungkin hampir satu tahun setengah Kita tidak bisa ke gereja Tetapi Dan semua kita harus mengadakan kebaktian online di rumah Puji Tuhan pada hari ini kita sudah bisa mulai ibadah di gereja Dan sementara mungkin hanya sebagian Tetapi kita berharap bahwa pandemi itu semakin menurun Dan kita bisa ibadah lagi seperti dulu saudara Saudara kebaktian di gereja, kebaktian di rumah Tuhan itu Tentu akan berbeda dengan kita kebaktian di rumah Kalau kebaktian di gereja Saya pribadi sih merasakan lebih khusyuk saudara Tidak ada gangguan Tetapi Yang terpenting adalah Semua itu adalah hati kita Dengan sukacita Bukan dengan terpaksa menguduskan hari sabat Dengan demikian Maka Tuhan akan memberkati saudara Dan dengan limpahnya Kita akan melihat poin yang ketiga Yaitu harus melayani Tuhan Kita lihat kembali dalam Yeskil pasal yang ke-20 Yeskil pasal yang ke-20 Kita baca ayat yang ke-40 Yeskil 20 ayat 40 Sebab di atas gunungku yang kudus Di atas gunung Israel yang tinggi Demikianlah firman Tuhan Allah Di sana di tanah itu Segenap kaum Israel Dalam keseruruhannya Akan beribadah kepadaku Di sana aku akan berkenan kepadamu Dan di sana aku menuntut dari kamu Persembahan-persembahan Khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih Segala yang kamu kuduskan Di sini dikatakan Di atas gunungku yang kudus Yaitu di gereja Tuhan Dalam keseruruhannya Artinya kita sekeluarga Sama-sama beribadah kepada Tuhan Satu keluarga sama-sama melayani Tuhan Saudara coba kita pikirkan satu hal Bagaimana kita bisa merasakan kasih Kita bisa merasakan cinta kasih Saudara Atau bagaimana supaya orang tahu bahwa kita itu mengasihinya Saudara kalau orang bule itu sering berkata Aku cinta padamu Setiap hari ngomong setumpuk Saudara Saudara cinta bukan hanya perkataan di mulut saja Cinta itu harus melayani untuk menyatakannya Saudara mengasihinya Maka saudara lela untuk melayaninya Suaminya Suami yang mengasih istrinya Mungkin pulang kerja sudah capek Tetapi tetap bantu mengasuh anak-anak Bantu masak saudara Saudara Tuhan Allah kita itu sangat mengasih kita Dia memberikan segalanya untuk kita Apakah kita bersedia untuk melayaninya Dengan melayani Tuhan saudara Hubungan kita akan semakin dalam Melayani Tuhan adalah hal yang menyenangkan Sebab kita akan merasakan penyertaan Tuhan Kita akan merasa semakin melayani Semakin Tuhan memberkati Saudara sebenarnya Tuhan itu tidak perlu manusia untuk melayaninya Tuhan itu ada di sorga Tidak perlu makan Tidak perlu uang saudara Tidak tinggal di rumah Lalu mengapa kita melayaninya Sebenarnya kita tidak bisa melayaninya apapun saudara Tetapi jika saudara dan saya bersedia melayaninya Saudara Tuhan akan senang sekali Seperti kita orang tua Mungkin anak-anak kita yang kecil berkata Eh mama papa hari ini santai aja duduk Kami yang akan beres-beres kami yang akan bersih-bersih rumah Sebagai orang tua bagaimana perasaan saudara Kita akan terharu kita akan merasa senang Saudara Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang mudah tersentuh Sangat mudah untuk dilayani Kadang kita melayani orang malah lebih susah Sudah capek-capek masak Tidak enak Tidak suka masakan itu Kita melayani orang kadang dikritik Kadang dicelak Bahkan sepakta kata terima kasih pun tidak Tetapi Tuhan yang kita sembah pada hari ini adalah Sangat mudah untuk dilayani Tuhan juga tidak meminta apa-apa Saudara Asal kita dengan sungguh hati Dengan sukacita melayaninya Tuhan itu akan tersentuh hatinya Tuhan tidak akan membandingkan kita dengan orang lain Eh orang lain mempersembahkan banyak sekali Kenapa kamu hanya sedikit Orang lain bekerja begitu banyak Kenapa kamu begitu bodoh Hanya bisa satu macam Saudara Tuhan tidak membandingkan kita dengan orang lain Hari ini kita harus belajar Bagaimana bisa menggerakkan hati Tuhan Bukan cuma teriak Minta ini Minta itu Namun dalam sikap perilaku Di dalam tindakan kita Kita harus bisa menggerakkan hati Tuhan Di dalam ibadah Apakah kita sungguh beribadah Di dalam melayani Apakah seluruh kita ditaruh di sana Di dalam berdoa Apakah kita dengan sungguh hati berdoa Ketika menaikan pujian Apakah kita menaikan dengan perasaan Saudara Saudara Tuhan sangat mudah terharu Tuhan juga sangat mudah untuk dilayani Sangat mudah merasa terpuaskan Tetapi kadang sedikit pun kita tidak memberikan Kita sangat baik melayani manusia Tetapi untuk Tuhan kadang sekedarnya Kiranya Tuhan Yesus membantu kita Supaya semakin hari Hubungan kita dengan Tuhan Semakin mendalam Demikianlah firman Tuhan Kiranya hanya nama Tuhan Yesus Yang dipermuliakan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton